Kapan sih waktu yang tepat untuk menikah? Kalau dari kelas cinta kita bilang pacaran dulu 2-3 tahun. Nah selama 2-3 tahun itu kan namanya pacaran itu kan juga seperti sebuah simulasi pernikahan. Bener kan? Kamu sering ketemu dia, ada berantemnya, ada ketemuannya, ada serunya, ada candanya juga. Tapi ada keselnya juga, ada gondok-gondokannya juga, ada berantem masalah uang juga mungkin. Ada berantem masalah keluarga juga mungkin ya. Jadi selama pacaran 2-3 tahun itu ya kamu bisa simulasi dan bisa kira-kira kalau married sama ini orang bisa nggak nih? Tahan nggak nih? Tanggung jawabnya apa aja ya? Apakah setelah kamu menikah sama dia nanti kamu diharapkan untuk ikutan membiayai keluarga dia? Misalnya orang tua dia kah? Atau adik kakak dia? Itu harus jelas dulu di awal. Kamu harus tahu. Nah ini pentingnya untuk pacaran dulu. Meskipun pacaran dan berkeluarga apalagi udah punya anak beda sih tanggung jawabnya. Beratan udah punya anak tapi minimal. Kamu tahu lah kira-kira gitu. Bisa nggak memikul tanggung jawab tersebut? Tanggung jawab berarti harus perhatiin dia terus, harus nahan emosi, harus bisa ngobrol baik-baik, harus mendengarkan curhat dia, padahal sebenernya kamu lagi pengen main game. Itu tuh tanggung jawab yang seperti itu bisa nggak? Yang kedua apa yang dilakuin ketika pacaran dulu 2-3 tahun, kenal sifat. Yang saya bilang kenal sifat ini bukan berarti, wah aku udah kenal dia, dia sukanya film Marvel, dia sukanya makan nasi goreng. Itu bukan kenal sifat ya. Karena sifat asli itu baru kelihatan ketika sedang berantem. Kenal sifat ini artinya adalah kenali sifat dia ketika sedang konflik, ketika sedang emosi. Bagaimana cara dia mengatasi emosi. Apakah dia kabur? Zaman sekarang banyak banget nih yang ghosting. Berantem terus kabur, ngilang 2-3 hari nggak bisa di kontak, itu big no-no. Artinya dia nggak bisa mengatasi konflik, artinya dia nggak bisa handle emosi diri dia sendiri. Atau jangan-jangan kamu. Banyak orang yang baru mengenal dirinya setelah pacaran. Waktu kita joblo sih kita pikir kita baik-baik aja. Gue mah orangnya nyantai kok, fine-fine aja gitu. Gue orangnya nggak kasar, gue orangnya nggak suka marahin orang misalnya. Waktu joblo sih mikirnya gitu. Terus pacaran kita, ketemu pacarnya yang bikin gila. Kita bisa ngamuk-ngamuk. Kamu bisa banting bareng. Kamu baru sadar di situ. Anjir gue ternyata bisa sampai segitunya kalau marah. Ketika relationship, kita baru akan menyadari sifat jelek kita. Karena di dalam relationship itu saling gontok-gontokan. Bikin stres. Aduh egois, aduh ego. Ada banyak juga cowok yang merasa, Waktu joblo nih, gue nggak mungkin mukul cewek. Gue orangnya sabar. Iya, soalnya lo belum pernah ngalamin. Coba pacaran dulu. Dua-tiga tahun. Dia baru nyandar. Ternyata pacaran mulu, dia berantem mulu. Ketemu mungkin ceweknya yang juga tukang ngomel, tukang marah, cemburuan atau apa segala macem. Akhirnya dia jadi suka maki-maki si cowok ini. Dia pikir dia nggak kasar. Tapi ternyata setelah pacaran dia baru tahu kalau dia suka maki-maki kalau marah. Bahkan rasanya pengen mukul rasanya. Atau maka mungkin pernah kepleset. Nggak sengaja sekali dia mukul. Oke, ini banyak kejadian. Orang baru menyadari dirinya itu nggak sebaik yang mereka pikir ketika di dalam relationship. You think you're a good person. Oke, try relationship. Lo pikir lo baik. Coba jalanin dulu pacaran. Dua-tiga tahun. Gue yakin lo nggak jadi baik. Sifat-sifat gila lo keluar semua. Jadi kenal sifat dia buruknya seperti apa. Kenal sifat kita juga buruknya seperti apa. Itu fungsinya pacaran dua-tiga tahun. Dicari tahu tentang keluarganya juga. Apakah keluarganya oke. Keluarganya menerima kamu atau nggak. Bagaimana nanti ke depannya. Apakah keluarganya suka ikut campur. Karena nanti akan mempengaruhi ketika kalian sudah menikah. Keluarganya ikut campur nggak. Ngurusin ini dan itu nggak. Terus misalnya lagi kalau dia lagi berantem. Dia ngadu nggak ke keluarganya. Terus keluarganya jadi ngomelin kamu atau nggak. Atau keluarganya ada banyak gosip-gosip dan segala macam nggak. Ini nih. Kelurusan keluarga ini nih. Apakah keluarganya ada tuntutan khusus sama kamu. Harus kamu mengasih uang atau apa. Sama yang tadi saya bilang. Sifat orang baru akan kelihatan setelah lama. Sama. Sifat orang tua dia juga akan kelihatan setelah lama. Sifat calon mertua baru akan kelihatan aslinya setelah lama. Waktu baru kenal sih. Eh halo apa tabet. Aduh kamu baik ya. Gitu diajak. Ayo makan-makan sama kita. Ayo ini makan yang banyak. Ya segala macam. Ditanya kamu kerjanya di mana. Oh gitu. Ya sering-sering main ke sini ya. Tante seneng banget lu kamu main ke sini. Awal-awal begitu. Tau bahasa tahun, dua tahun, tiga tahun. Masih begitu nggak? Atau ketika udah tiga tahun dia jadi rese. Kamu kok kalau ke sini kok nggak pernah bawa apa-apa sih gitu. Misalnya seperti itu. Jadi suka nyinir. Jadi suka nyinyirin kamu. Jadi suka ngegosipin kamu. Mungkin. Gitu. Ada banyak yang seperti ini. Jadi itu hanya akan ketahuan setelah dua tiga tahun pacaran. Ya ada banyak orang yang pacarannya fine-fine aja di depan tapi terus di ujung-ujung. Hubungan mereka jadi berantangan gara-gara masalah keluarga. Ya itulah berantem sama orang tuanya. Berantem sama camber maksudnya. Banyak yang seperti itu. Cambernya nggak suka sama dia. Oke kalau kamu merasa video ini memberikan manfaat buat kamu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga ya.